Putusan bebas Majelis Hakim terhadap dua pemain sepak bola atas kasus keributan pertandingan sepak bola antar kampung di Sambut Haru dan Sujud Syukur. Oleh kedua terdakwa dan keluarga di hadapan Majelis Hakim, mereka melakukan sujud syukur atas putusan bebas oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga. Setelah menjalani beberapa kali sidang atas kasus keributan saat pertandingan sepak bola, dua pemain sepak bola Apri Setio Negroho dan Teguh Fajar Ramadan akhirnya dapat bernafas lega. Karena dalam sidang putusan dengan Ketua Majelis Hakim Muhammad Umar Yaji memutuskan keduanya dinyatakan bebas. Adanya putusan tersebut, Tangis Haru keluarga dan dua pemain sepak bola ini pun pecah. Mereka pun langsung bersujud syukur dan berpelukan di ruang sidang pengadilan negeri Purbalingga. Orang tua Teguh Fajar Ramadan, Ju Harno mengaku bahagia dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan yang terbaik untuk anaknya. Selain itu juga menyampaikan terima kasih kepada tim penasehat hukum dan lainnya yang terus mendampingi serta memberikan support dan dukungan terhadap anaknya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah independen dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Saya sangat bahagia. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan yang terbaik untuk anak saya. Yang kedua saya ucapkan banyak terima kasih kepada pengacara-pengacara yang is the best bagi saya. Beliau sudah menganggap kami bagian dari keluarga mereka. Yang ketiga kepada teman-teman saya yang telah menyupport sehingga kita sampai ke sini. Dan yang keempat tak lupa dengan Majelis Hakim yang sangat luar biasa, yang sangat independen. Sehingga nantinya beliau bisa menjadi contoh dari Hakim-Hakim di Indonesia. Apalagi ini menangani terkait dengan sepak bola. Baru kali ini sepak bola masuk ke ranah hukum. Dan harapan saya cukup anak saya saja yang masuk ke bui dikarenakan olahraga. Jangan sampai terjadi olahraga dibawa lagi ke ranah hukum. Nanti penjara akan penuh. Sementara itu, Apri Setio Nugroho mengaku bersyukur sudah dibebaskan. Kejadian ini tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bermain bola. Namun harus berhati-hati dan mematuhi aturan yang ada sehingga kejadian ini tak akan terulang di dunia olahraga. Keputusan hari ini, Alhamdulillah, saya dibebaskan, tapi saya sudah menjalankan hukuman. Sedangkan teman saya dibebaskan murni, tanpa hukuman, dan akan dipulihkan nama baiknya. Seperti itu. Obol balon maning apa orang? Untuk olahraga, saya harus tetap olahraga karena harus menjaga tubuh tetap sehat. Kejadian ini ya sebagai pembelajaran, Pak. Saya tidak main seenaknya sendiri, harus ikut aturan seperti itu. Kejadian ini cukup menjadi pelajaran bagi dunia olahraga, terutama olahraga sepak bola. Sehingga diharapkan saat bertanding, para pemain sepak bola bisa lebih berhati-hati dan bisa mengendalikan diri untuk menghindari terjadi gesekan yang memicu keributan. Namun, jika terjadi keributan atau gesekan, seharusnya dapat diselesaikan di lapangan sehingga tidak sampai ke ranah pengadilan. Dari Purbalingga, Sam Yono Banyumas TV melaporkan.